Intro Inilah momen Presiden Rusia Vladimir Putin menuju lokasi upacara pelantikannya di Moskwa pada selasa 7 Mei 2024. Kedatangan Putin di Kremlin disambut hormat oleh sejumlah prajurit penjaga. Dalam kondisi cuaca yang sedikit gerimis, mobil yang ditumpangi Putin melaju bersama iring-iringan penjagaan yang ketat. Perjalanan Putin menuju gedung pelantikannya pun sangat lancar. Lantaran, sejumlah jalan telah dikosongkan guna upacara khusus tersebut. Sesampainya di gedung, Putin disambut dengan karpet merah, hormat senjata, hingga musik instrumen sebagai sambutan kedatangan Presiden terpilih Rusia. Putin mengenakan tuksedo berwarna hitam, berjalan menaiki tangga menuju sebuah ruangan. Dimana, dalam ruangan tersebut akan diadakan upacara pelantikannya sebagai Presiden untuk periode kelima. Sebelumnya, Putin telah memulai masa jabatannya kali ini pada selasa 20 Maret 2024 lalu. Putin merupakan sosok Presiden yang menjabat paling lama di Rusia setelah pemimpin terdahulu, Joseph Stalin. Diketahui, Putin telah memegang posisi tersebut selama hampir seperempat abad. Vladimir Putin tampaknya tetap memiliki pesaing serius di kanca politik Rusia. Pasalnya, Vladimir Putin dilantik sebagai Presiden Rusia untuk periode kelima dalam sebuah upacara pelantikan yang akan digelar di bukota Moskow pada selasa 7 Mei 2024. Upacara tersebut yang dijadwalkan berlangsung di Kremlin akan secara resmi menandai dimulainya masa jabatan 6 tahun berikutnya bagi Putin. Yang memenangkan 87,28% suara dalam pemilihan Presiden yang diselenggarakan pada bulan Marah. Setelah upacara pelantikan, pemerintah Rusia saat ini akan mengundurkan diri dan pemerintah baru akan mulai bertugas dengan persetujuan dari Parlemen Negara sesuai dengan amendemen konstitusi yang dilakukan tahun 2020. Dalam hal ini, Putin akan menyampaikan kandidatnya untuk Perdana Menteri kepada Duma Negara Rusia pada Parlemen tingkat rendah negara tersebut untuk mendapatkan persetujuan. Meskipun Parlemen memiliki kekuatan untuk menerima atau menolak kandidat, Putin akan dapat langsung menunjuk Perdana Menteri tanpa persetujuan Parlemen jika para anggota Parlemen menolak kandidat tersebut sebanyak 3 kali. Dalam hal seperti itu, Putin juga akan memiliki hak untuk membubarkan Parlemen dan mengadakan pemilihan Parlemen baru. Menurut media lokal, Perdana Menteri pertahana Mikhail Mishustin kemungkinan besar akan dianggap kembali karena ia secara luas dianggap sebagai kepala pemerintahan yang sukses berdasarkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut, meskipun adanya Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Parat. Putin akan langsung menunjuk Menteri Luar Negeri pertahanan, kehakiman, situasi darurat dan dalam negeri negara tersebut dengan berkonsultasi dengan Dewan Federasi Badan Parlemen tingkat atas Rusia. Dikatakan bahwa Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan Menteri Pertahanan Sergei Sogyu akan tetap memegang jabatannya, sementara perubahan juga tidak diharapkan terjadi di kementerian yang terkait dengan ekonomi dan keuangan. Namun karena adanya kritik publik terhadap kebijakan pendidikan, olahraga, dan budaya, kemungkinan akan ada beberapa perubahan di kementerian yang relevan dan juga kemungkinan pembentukan kementerian pemuda. Berdasarkan hukum Rusia, proses persetujuan pemerintah baru dapat berlangsung hingga tanggal 20 Mei paling lama, meskipun diantisipasi bahwa daftar kandidat untuk Perdana Menteri dan Dewan Menteri akan disampaikan kepada Parlemen segera setelah upacara pelantika. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!